Badan Hukum Demikian bangunan gerakan sosial OKOC Yuk berkolaborasi bersama Menciptakan lapangan kerja Membantu pemulihan ekonomi nasional Oke, baik itu teman-teman Sepertinya sudah pada datang juga Di ruangan Zoom kali ini Dan akan kita mulai langsung saja Daripada berlama-lama ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Di sini ada mentor kita Kak Fika Dan juga tentunya teman-teman Yang sudah hadir di Zoom ini Yang sudah bersemangat gitu ya Mengikuti event kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Untuk cek semangat dulu gitu ya Boleh dong dikirimkan Emot gitu ya Di kolom komentar Perasaan teman-teman Pada siang hari ini Apakah masih semangat Atau sudah mulai lesu nih Di hari Senin Yang cerah ini Sebenarnya teman-teman Masih semangat banget sih ya Di hari Senin Karena ini hari pertama banget Saat kita memulai kegiatan Entah itu di kantor Entah itu di tempat kerja Semangat banget dong ya Yeay semangat Alhamdulillah Oke teman-teman Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kita kesempatan Untuk hadir bertatap muka Di ruangan Zoom kali ini Untuk bersama-sama Nantinya kita belajar bersama Dengan pemateri kita yang luar biasa Langsung saja Senang sekali rasanya Saya mentari di Marzin Yang nantinya akan membantu Dan memandu teman-teman semua Untuk mengikuti event kita kali ini Yaitu Event yang sangat-sangat penting banget Untuk kita Anak muda Pokoknya segala umur Untuk mengikuti event ini Yaitu digitalisasi finance Karena kita tahu Pada era yang sangat kompleks ini Semuanya sudah terdigitalisasi gitu ya Termasuk dalam bidang keuangan gitu ya teman-teman Jadi topik kali ini Yang sangat relate Bagi teman-teman juga Yaitu bagaimana sih kita ini harus meningkatkan pelatihan usaha Dengan pelatihan digitalisasi laporan keuangan UMKM Karena UMKM adalah hal yang sangat krusial di negara kita ya teman-teman Dan keuangan itu adalah menjadi fondasi untuk UMKM ini terus maju Nah apa aja sih yang akan kita dapatkan pada event kali ini Yang pertama tentunya nanti kita akan diberikan pendelasan materi yang sangat luar biasa Oleh pemateri kita dan pembicara kita Tentunya tentang digitalisasi Tentang laporan keuangan Bagaimana laporan keuangan itu disusun Seharusnya bagaimana Yang tepatnya seperti apa gitu ya Terus yang kedua Tentunya nanti kita Pasti banget dapat manfaat dari acara ini Bagaimana cara penggunaan software Digitalisasi laporan keuangan Jadi kita bukan hanya mendapatkan Kenapa pentingnya digitalisasi keuangan atau finance Tapi kita juga dikasih tahu nih softwarenya seperti apa Dan bagaimana cara menggunakannya Nah karena disini juga teman-teman sudah pada hadir Kita cek dulu pembicara kita yang luar biasa di hari Senin yang secara ini Kita cek dulu Kak Arya Nur Fauzi Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita Halo Kak Arya Sepertinya belum hadir ya teman-teman Halo Kak Arya Halo Kak Dwi ya Halo Apakah suaraku terdengar jelas Kak Arya Sudah terdengar jelas Suara saya bagaimana Kak Dwi Alhamdulillah terdengar jelas Apa kabar nih Kak Arya Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Di Senin ini masih semangat banget ya Kak ya Tentu dong Dengan teman-teman UMKM BINAN OKOC Yang sangat semangat pada hari ini Iya nih Kak Teman-teman UMKM OKOC Sekarang lagi semangat banget nih Kak Untuk menanti materi dari Kak Arya Tentang digitalisasi finance gitu ya Jadi teman-teman perlu diketahui Kak Arya ini memang sudah sangat berpengalaman Di bidang wira usaha Karena Kak Arya ini adalah seorang wira usaha muda Dengan pengalaman yang luar biasa ya Sejak 2016 ya Kak Arya ya Iya betul sekali Iya jadi setelah aku baca-baca Wah keren banget Kak Arya itu sudah mendirikan Area keyboard printing gitu ya Terus juga ada Mr. Coko Menceng Bir Plotok Rabani Dan itu bukan satu dua ya Kak Arya Ternyata wira usaha yang kakak bangun Ternyata banyak banget ya Kak ya Dan itu sejak muda ya Kak ya Sejak kuliah itu bagaimana Kak? Sejak SMA Wah sejak SMA Berarti emang jiwa Wira usahanya sudah timbul sejak muda ya Kak ya Sejak dunia Oke Oke langsung aja ya teman-teman Daripada kita menunggu terlalu lama Langsung aja Boleh banget Kak Arya Untuk memulai materinya Tentang digitalisasi finance kali ini Kepada Kak Arya kami persilahkan Seperti share-share screen terlebih dahulu Atau dibantu Dishare screen oleh tim penelitian Boleh operator untuk screennya Boleh dibantu? Oke Saya pertama-tama juga mengucapkan Terima kasih kepada Bu Vika Mbak Dwi sebagai MC dan Akhirnya Kak Alfad ya Yang menghubungi saya Sehingga kita bisa Sharing disini Berbagi ilmu Karena kalau ngomongin usia Sebenarnya saya masih lebih muda Daripada anak-anak ibu Bapak semua yang ada disini Jadi Anggap saya sebagai Teman diskusi Anggap saya sebagai Teman sharingnya Bapak ibu semua Sebagai pelaku usaha Nah Kalau ngomongin usaha Sejak pandai kita Sudah terpaksa banget untuk Masuk ke dalam dunia digital ya Baik anak muda maupun ibu-ibu Terpaksa harus Maka WhatsApp Maka marketplace Maka Instagram Maka TikTok Dan lain sebagainya Pada akhirnya Itu yang membuat UMKM Hingga hari ini bertahan gitu Yang tadinya Nggak tahu caranya Maka Instagram Nggak tahu caranya Maka Facebook Nggak tahu caranya Maka WhatsApp Sekarang Semua bisnis hampir Menggunakan Platform tersebut Nah Hari ini kita harus naik kelas Bukan cuma digitalisasi Bisnisnya Tapi juga digitalisasi Keuangannya Karena kalau ngomongin Digitalisasi UMKM Tidak hanya sekedar Bagaimana Bisnis kita dikenal Sebagai Bisnis di dunia digital Tapi juga Apakah bisnis kita Juga bisa Memberikan report Keuangan yang Benar-benar Baik gitu Dan benar Nah maka dari itu Ini jadi masalah utama Banyak UMKM Masih banyak UMKM di Indonesia Yang secara Operasionalnya Sudah digital Tapi secara Keuangannya Masih manual Masih pakai kertas Banyak banget Belum lagi Kalau banyak hutangnya Kita harus Nagi hutangnya Bingung nih Bond piutangnya Dimana nih Dan lain sebagainya Terus Masalah restok Stok of nine Nah ini banyak banget Barang yang sering hilang Terus bahkan Untuk FNB Makanan dan minuman Masih bingung juga Ngitung HPP Gimana nih Apalagi naik Bahan baku Naik semua nih Beras naik Terus Bahan baku lainnya naik Sehingga Ngitung ulang lagi nih HPP nya Nggak bisa nih Harga baso yang tadi 10 ribu Jadi 11 ribu Doang gitu Kayaknya masih kurang Masih rugi nih Gimana sih cara Ngitung gitu Nah itu PR kita Sebagai UMKM Khususnya sebagai Teman-teman di UMKM Binaannya OKOC Harus tahu nih Gimana sih caranya Punya Bantuan Punya bantuan Untuk mengelola keuangan Bantuannya dari mana Dari teknologi Nah Mungkin sudah bisa dibantu Di share screen Atau Saya share screen sendiri aja ya Sepertinya boleh Kak langsung saja Di share screen dari Kak Arya aja Sudah terlihat ya Jadi Tema pada hari ini Adalah Tingkatkan produktivitas Usaha Dengan pelatihan Strategi Digitalisasi keuangan Nah Salah satu produk Digitalisasi adalah Poster muka saya Yang ada di Presentasi ini ya Jadi kalau dilihat Muka saya Dipresentasi dengan Muka yang di video Beda jauh Nah ini salah satu produk Digitalisasi produk Teknologi EI ya Muka saya Ini bukan badan saya Jadi Banyak Hal yang bikin Teknologi itu Membantu Bisnis kita Maupun Diri kita sendiri Jadi Sudah dikenalin Nama saya Renafozi Dan pengalaman usaha saya Cukup Banyak Dari 2016 Bukan cuman usaha Saya juga ikut Berbagai kompetisi Dan berbagai organisasi Nah tadi Sempat saya singgung Digitalisasi UMKM itu Bukan cuman Personal branding Artinya Bukan cuman kita Dikenal sebagai Pengusaha Di media sosial Tapi Juga harus Ada digitalisasi Di keuangannya Juga Sampai saat ini Mungkin Bapak Ibu sekalian Lagi ngebangun Digitalisasi Di bidang Personal branding Dan bisnis branding Jadi Bapak Ibu semua Ikut organisasi Kewirausahaan Ikut OKOC Ikut organisasi lainnya Ikut buzzer Dan sebagainya Untuk Dikenal Personal branding Dikenal sebagai Pengusaha Terus Juga ngebangun Instagram bisnisnya Ngebangun Whatsapp Bisnisnya Ada katalog Dan sebagainya Untuk Membantu Meningkatkan Bisnis brandingnya Nah Cuman lagi-lagi Kayaknya masalah kita Sama semua Itu Keuangannya Masih manual Atau Kalaupun udah digital Masih Jalan dua-duanya Masih pakai aplikasi Iya Catat manual Juga iya Untuk melihat hasilnya Sama atau enggak Kadang-kadang beda hasilnya Terus Juga Masih berbagai Masih Menggunakan Aplikasi-aplikasi Gratisan Dan sebagainya Akhirnya Banyak data yang Hilang Dan sebagainya Nah Banyak produk Digitalisasi keuangan Seperti Kiris Dan segi pembayaran Mungkin Bapak Ibu Semua udah gak asing Dengan kiris ya Bukan kiris ya Sekarang kiris Kalau kata BI Nah kebetulan Saya juga Duta ekonomi syariah Bank Indonesia Di Provinsi Banten Nah kiris ini Sangat ngebantu nih Buat UMKM Dulu kita cuman Nemu kiris di resto-resto Jadi Sebenernya banyak Orang-orang yang Duitnya banyak Atau pembeli yang Duitnya banyak Pengen jajan ke UMKM Cuman kadang-kadang Mereka gak berduit cash Itu masalah utamanya Makanya kiris hadir Dulu kan Barcode kiris Banyak gitu ya Barcode kiris banyak BCA punya kiris BRI punya kiris Dan punya kiris Nah Akhirnya Indonesia bikin kiris Satu pintu gitu Jadi satu kiris Bisa semua Semua pembayaran Nah Alhamdulillah Ini penetrasi kiris Di UMKM di Indonesia Sudah Baik gitu Hampir Mosellilah semua UMKM di Indonesia Udah punya kiris Baik tukang martabak Lirik jalan Dan sebagainya Terus Kedua POS Nah ini agak asing Buat teman-teman Semuanya Biasanya Biasanya itu Sistem kasir Biasanya setelah Menerima pembayaran Kita mencatat Penjualannya Kadang masih manual Manual di kertas Itu masih mending Manual di kertas Ada yang Cuma diingat doang Langsung taruh di laci Dihitung di otak Oh ini 10 ribu 10 ribu 20 ribu 50 ribu Kembali Berapa Di 30 Ada yang kayak gitu Nah Maka Sebenarnya Di Jumat Jumat berkah Sore beli es Dapet Apa Atau beli nasi Gratis Es dan manis Sehingga kita bisa bikin Inovasi Promo Dan Yang lainnya Lebih menarik lagi Ketika kita punya laporan Menjualan Dengan menggunakan POS Atau menggunakan Kasir Digital Terakhir report Nah ini laporan Keuangannya nih Lagi-lagi setelah Mencatatnya manual Atau yang cuma diingat doang Bingung Gimana cara Mencatat laporan keuangan Gitu kan Mencatat laporan penjualan Atau susah Apalagi mencatat Laporan Keuangan Nah Maka Untuk mencatat Laporan keuangan Biasanya Pada butuh Bantuan jasa Kadang bayar pajak Juga butuh jasa Pelaporan pajak Apalagi kita sendiri Gak tahu nih bulan Ini berapa Atau tahun ini Penghasilan kita Berapa Kita gak tahu Nah Ini Yang akan saya bantu Bersama-sama Untuk Gimana sih solusinya Gitu Biar kita bisa Digitalisasi keuangan Secara penuh Gak cuma menggunakan Chris doang Oke Nah Dari tiga ini Bapak Ibu semua Biasanya Masalahnya dimana nih Gitu Mana Yang biasanya sering Bapak Ibu temui Di bisnis Bapak Ibu Mungkin bisa balas Di komen Biasanya yang pertama Pusing Kelola banyak Produk Kebuan SKU Kalau F&B Banyak menu Walaupun jualan Mie ayam baso Mie ayam baso nya Ada banyak varian Mie ayam baso telur Mie ayam baso Gunung Yang baru Bentuknya Segitiga Mie ayam baso Beranak Dan lain sebagainya Pusing nih Gitu kan Banyak produknya Dan lain sebagainya Kedua Gak kepegang juga nih Jualan online Offline Akhirnya yang online Cuma dipakai Buat branding doang Kagak untuk jualan Full jualannya offline Itu juga jualan offline Masih pusing nih Cara mencatat Penjualannya Seperti apa Yang tadi saya bilang Kalau cuman Satu dua orang yang beli Kita masih bisa Ngitung pake Manual Atau Mencatatnya secara Nggak usah Cata gitu Tinggal Oh nih Harga segini Tanpa harga segini Tinggal dikembalikan Tapi kalau Tiba-tiba Alhamdulillahnya Bisnis kita lagi rame nih Terus kita nggak punya POS Digital Akhirnya kita pusing sendiri Bisa jadi Kita salah menghitung Salah ngasih kembalian Itu bahaya Kalaupun kita Salah menghitung Mereka Customer yang bayar lebih Kita juga jadi Kehilangan kepercayaan customer Ngerasa ditipu Customernya Wah saya beli disini Harusnya Bayar 30 ribu Jadi 40 ribu nih Padahal Kita tidak niat untuk nipu Tapi salah ngitung Nanti bisa jadi viral Dan menghancurkan Misi kita Jadi penting Sepenting itu Untuk Mempunyai POS Atau mesin kasir Yang pinter Bisa ngebantu kita Untuk Mencatat keuangan Dan Mengetahui Penjualan Kita Nah terakhir adalah Laporan penjualan Atau laporan keuangan kita Ini pasti puyeng buat Kita nggak sempat Untuk hitung Laporan penjualan Laporan keuangan Laporan laberugi Di akhir bulan Nggak bisa Kadang Ngitung Stock barang Juga kadang pusing Ini bulan ini Kayaknya Barang banyak yang habis Duitnya masuk dikit Nah ini Kadang kita ngelacaknya Sampai Seujuan ke Karyawan Seujuan ke keluarga Seujuan ke teman Seujuan ke customer Apa jangan-jangan Ada maling Apa jangan-jangan Diambil Karyawan Nah akhirnya Kita nggak bisa Punya bukti Bukannya teman-teman UMKM Mendigitalisasi keuangannya Malah Bikin CCTV Nambah karyawan Bikin SIP Dan lain sebagainya Pas sudah Dibikin CCTV Nambah karyawan Dan lain sebagainya Ternyata masih kurang juga Malah nambah pengeluaran Wah nambah karyawan Nambah pengeluaran nih Malah makin minus Dan lain sebagainya Nah Itu biasanya yang dialami oleh UMKM yang sering konsultasi Dengan saya Nah Ngomongin laporan keuangan Tadi udah sempat saya singgung Kalau kita kelola sendiri Kita butuh Tuh yang banyak Nggak mungkin Kalau kita punya kasir Nggak mungkin kita nanya Tiap hari ke kasir Hari ini penjualan berapa Kalaupun kita punya grup Dengan kasir-kasir kita Kasir cuma mau toin Di buku biasanya Ini di kertas Hari ini penjualannya Sejuta Ternyata kasir Pas di krocek lagi Kok bisa sejuta Dengan penjualan yang Harusnya bisa dapat Sejuta dua ratus Dua ratusnya Kemana nih ya Ini banyak terjadi nih Biasanya kasir sering Resend Nggak kuat tuh Karena itu Karena Minus-minus Kalau kata bahasa Teman-teman yang Bekerja sebagai kasir gitu Ini minus mulu nih Padahal saya ngitung Udah benar Padahal saya ngitung Udah Ngasih kembali Udah benar Tapi emang dasarnya Nggak ada kasir yang digital Jadi Saya yang kena nih Kasir orang yang kena ya Ownernya juga bingung Mau nyalain kasir Ya emang Nggak bisa disyalain Kayak yang lain Saya lihat CCTV Kayaknya Nggak ada maling Dari customer Nggak ada uang jatuh dah Nggak ada perampokan dah Kok bisa minus dah Itu biasa kejadian kayak gitu Akhirnya kita butuh Waktu yang banyak Untuk ngelola keuangan bisnis kita Kedua Dikelola oleh employee Butuh Cost yang besar Tadi kita butuh orang lagi Untuk ngelola keuangan Untuk ngelola kasir Kasir yang orang gitu Tadi kita butuh Manager atau supervisor Yang tiap hari datang Ke toko Gimana Manager Apakah Kasir di toko Satu kita Bagus penjualannya Sesuai dengan Laporannya Emang secara Real time Dapat Kita Apa laporannya Dan sebagainya Tapi lagi-lagi Costnya yang besar Kita harus bayar Manager atau supervisor Kasir kita Nah Terakhir Ada UMKM yang sudah Digitalisasi atau Menggunakan teknologi Dalam Menggunakan Menggunakan teknologi Dalam Memproses Keuangannya Memproses Laporan Penjualan Laporan keuangan Sehingga Orang-orang Atau UMKM-UMKM Yang menggunakan Teknologi Untuk Proses Penjualannya Bisa Meminimalisir Pengeluaran Dan bisa Meng-tracking Meng-tracking Melacak Apakah Penjualan Hari ini Sesuai dengan Duit yang ada Dilaci Oh iya Benar nih Ada dilaci Duitnya Penjualan segini Produk yang keluar Segini Benar Jadi kita Nggak perlu banyak Waktu untuk Mantal terus Tokoh kita Nggak perlu banyak Cost yang keluar Untuk Menjaga Terjadinya Tadi Minus dan lain sebagainya Nah Bagaimana sih teknologi Bisa berkontribusi Dalam pertumbuhan bisnis Pertama Teknologi itu Bisa membantu Operasional bisnis Menjadi lebih efisien Artinya Teknologi bisa Membuat Bisnis lebih mudah Dalam Mengelola pesanan Jadi Kalau Kasir kita Atau kita sendiri Sebagai kasir Dapat pesanan Biasanya Kalau kita Nggak punya Teknologi Nggak punya POS Kita ngitung-ngitung Atau ngeliat menu Oh beli Bakso Mie ayam Plus Esten manis 30 ribu Manual Agak Butuh waktu yang lama Nah dengan POS Teman-teman Tinggal ketik Atau tinggal Klik doang sekali Ini bakso S Dekitung Sendiri Terus misalnya Bayar berapa Udah ada Kembaliannya sendiri Dan sebagainya Nah Kedua Masalah yang Krusial banget Buat Teman-teman UMKM yang produknya Banyak adalah Stock opneme Stock opneme itu Melihat Stock kita Kita bulan ini Belanja stok 1000 piece Kalau Di akhir bulan Kita lihat Nggak sesuai dengan penjualan Berarti ada yang hilang Atau ada yang BS Basi atau Expired Keproduk makanan Akhirnya merugikan kita Kita nggak bisa ngitung itu Kalau kita manual Walaupun bisa Agak susah Maka dengan teknologi Kita bisa melacak Kalau ternyata Wortel yang kita beli Sekarung Ada sekilo yang Basi duluan Misalnya Atau ada sekilo yang Minus sekilo Karena kita Kelebihan Ngasih Wortel ke Beberapa customer Karena ada customer Yang minta tambahan Wortel Bahkan bisa ngelola Outlet Kalau teman-teman UMKM Udah banyak Udah punya Franchise Udah punya Banyak outlet Lebih enak lagi Kalau punya Teknologi dalam Membantu Mengelola Bisnis teman-teman Kedua Dengan teknologi Bisa mengelola Bisnis secara Offline Maupun Online Jadi jangkau Pasarnya lebih luas Dan ketiga Bisa buat Keputusan strategis Diterasakan data Nah Yang tadi saya katakan Bahwasannya ketika Kita punya Database Penjualan kita Kita bisa melihat Kapan penjualan Sepi Ketika penjualan Sepi kita bisa Buat strategi Yang jitu Untuk Bikin rame Toko kita Kita tahu nih Toko kita Di tiap hari Semi Atau Tiap pertengahan Bulan Sepi nih Karena belum Pada gajian Nah makanya Kita bikin Promo-promo Yang Lebih murah Dikit Agar Lebih rame Nah Apa sih Manfaat Digitalisasi Keuangan UMKM Pertama Tadi UMKM Jadi lebih profesional Artinya Kita lebih Naik kelas lagi Bukan cuman sekedar Usaha mikro Tadinya usaha mikro Atau usaha ultramikro Jadi usaha mikro Usaha mikro Jadi usaha kecil Yang Umsetnya terus berkembang Secara definisi UMKM tersebut Kedua Meminimalisir Kehilangan market Tadi Masalah kita Dalam Mengelola bisnis adalah Agak susah nih Mengelola bisnis secara Online Offline Akhirnya yang online Kepakai cuman buat Branding doang Nah dengan adanya Pemanfaatan digitalisasi Keuangan UMKM Kita juga bisa Mengelola Bisnis kita secara Online Akhirnya meminimalisir Kehilangan market Market kita jadi Lebih luas lagi Bukan cuman dikenal Di wilayah kita Nah terakhir adalah Pertumbuhan bisnis kita Lebih cepat Rata-rata UMKM yang punya Franchise Itu karena Punya Digitalisasi Keuangan Yang bagus Akhirnya mereka Bisa melihat Pada database Keuangan Oh kira-kira Tiga bulan ke depan Saya bisa buka cabang Karena Ini Tiga bulan ini Udah bagus ya Keuangannya nih Atau kalau mau uji coba Oke dah Saya uji coba selama Sebuah bulan dulu Kalau enam bulan Keuangannya bagus Bulan ketujuh Saya mau buka cabang Biasanya seperti itu Nah Teman-teman UMKM Yang sudah setahun Luar tahun Usahanya Itu-itu aja Belum buka cabang Mungkin bisa jadi Karena kita gak punya datanya Sebenarnya untung kita besar Untung kita banyak Tapi kita bingung Kita gak tahu nih Berapa nih pastinya ya Bersih kita ya Berapa nih pastinya ya Pengeluaran kita Tiap bulannya Penjualan kita Selama enam bulan ini Bulan Apa yang paling tinggi Bulan apa yang paling rendah Nah itu Karena kita gak tahu Jadi kita gak bisa nih Menentukan apakah kita Siap untuk buka outlet lagi Nah itu Kalau kita punya Teknologi untuk Digitalisasi keuangan kita Kita bisa Punya rencana Saya mau buka cabang lagi nih Kira-kira daerah mana nih Yang bakal Jadi cabang kedua saya Seperti itu Nah Ini pengundangan teknologi Menjadi hal fundamental Artinya hal dasar Untuk ngembangin bisnis Atau untuk ngembangin usaha Yang tadi saya sampaikan Bahwasannya Ngembangin usaha itu Yang paling fundamental Justru adalah Keuangannya Bukan Cuman digitalisasi Bisnisnya saja Atau digitalisasi Personal brandingnya saja Kalau kita dikenal Dimana-mana Tapi bisnis kita Cumpet satu titik Ya akhirnya Orang-orang Akan ngerasa Oh jauh sekali Di sana Keburu kompetitor Kita buka cabang Di sana Oleh karena itu Ketika kita punya Laporan keuangan Yang jelas Kita bikin strategi Kira-kira Kita mau buka cabang Dimana ya Dengan modal segini Kira-kira butuh Ruko yang berapa Budgetnya ya Nah seperti itu Nah tadi Yang saya sampaikan Sistem POS konvensional Masih banyak kita gunakan Sebetulnya Di kalangan UMKM Masalahnya biasanya Pasti Ya sulit untuk Mengumpulkan informasi Kalau Dengan mencatat Keuangan biasa Gitu kan Di Kertas Kita bingung nih Hari ini Penjualannya berapa Kedua Risiko internal fraud Nah Ini kalau bisnis Teman-teman dikelola oleh Kasir Atau oleh keluarga Atau oleh Karyawan Ini bisa terjadi Fraud Atau Bisa ditipu Bisa dibawa kabur Walaupun ijasadnya Ditahan Tetap aja gitu Ketiga Kegagalan Mengidentifikasi Peluang strategis Nah Jika menggunakan Sistem POS konvensional Atau Enggak menggunakan Sistem POS Akhirnya kita Enggak bisa mengidentifikasi nih Peluang-peluang yang bagus Gitu kan Kayak misalnya Harusnya bulan puasa kemarin Saya harusnya buka cabang nih Beberapa Pasar-pasar nih Gitu Karena saya punya cukup Modal nih Tiga bulan sebelumnya Tiga bulan sebelum Ramadhan Modal saya udah cukup nih Untuk buka cabang dua lagi nih Di pas Ramadan Kenapa buka sebulan aja nih Selama Ramadan Gitu Di pasar-pasar yang Rame Nah Akhirnya setelah Ramadan Habis lebaran Buka cabang yang beneran Di beberapa titik Akhirnya cabang jadi lebih banyak Tadi Jika kita menggunakan POS digital Akhirnya kita bisa Melantau laporan-pelan Secara real time Dari mana aja Kita gak harus ke toko Atau kita gak harus Nyuruh orang Manager atau subscriber Ke toko Kedua dapat Kedua dapat diintegrasikan Ke sistem lain Seperti membayaran digital Dan akutansi Akhirnya kita bisa Integrasiin nih Gak cuman untuk Mencatat penjualan Tapi bisa Untuk Tadi penjualan Yang menggunakan Chris Langsung otomatis Masuk ke kasir Kita gak perlu Ngecekkan banyak sekali Sekarang Penipuan ya Seolah-olah udah pada Bayar Di Chris Masih Penjualan Ternyata belum Bayar Gak nyampe Ke rekening kita Jadi kita gak perlu Ngecek manual Ke rekening kita Oh belum masuk nih Gak perlu Kalau kita punya DOS digital Itu udah otomatis Kalau dia penipuan Pasti gak bakal masuk Ke kasir kita Terus Akutansi Itu juga masuk Ke laporan keuangan Jadi kita gak perlu Bikin Laporan keuangan manual Atau minta tolong Bayar orang lagi Untuk bikin Laporan keuangan Gak usah Itu udah Secara digital Langsung Jadi laporan keuangan kita Tiga Mendukung penjualan Online offline Jadi Penjualan yang masuk Ke online Itu biasanya Ngeribetin kita Sebagai pengusaha Gitu ya Ini penjualan Online offline Bikin kita Bingung nih Antrin yang mana Yang duluan nih Terus Kedua Ini yang bikin bingung adalah Ini duitnya masuk Apa enggak nih Ini udah kita bikinin Duitnya gak masuk Udah kita kasih Ke kurir lagi Sebagainya Itu yang bikin kita repot Lalu nambah device Ada HP lagi Ini untuk go food Ini grab food Ini untuk Apalagi sopiput Jadi banyak HP Nah terus Kalau kita Menggunakan teknologi Atau yang digital Kita bisa menggunakan POS nya Lebih mudah Dan aman Jadi kalau Kertas kan rentan Kena air Sobek Wah hilang Semua data kita setahun Atau kalau kertas Buku kita Gak sengaja kebuang Karyawan baru Wah hilang Data kita setahun Maka Kalau dengan Digital ya Udah aman Gak semua Karyawan bisa Ngeliat data kita Terakhir lebih efektif Dan efesien Nah Kalau ngomongin POS Mungkin rata-rata Sudah ada yang Maka POS Mungkin yang gratis Dari BI ada Si APIC namanya Itu ribet pasti Nah dampak Salah Atau Dampak dari Salah memilih Atau menggunakan teknologi POS Itu pertama pasti Fitur terbatas Atau Tadi misalnya Kalau kita milih POS yang gratis Itu fitur terbatas Dan ngerepotin Niatnya kita Maka teknologi Untuk mempermudah Jadi ngerepotin Bener ya Dari segi Pengeluaran Memang kita lebih murah Atau Lebih enak lagi Gak bayar apa-apa Tapi Lebih butuh waktu Lebih lama lagi Ternyata Ya sama aja gitu Dengan gak pakai POS Maka Dampak salah memilih POS Yang pertama adalah Fitur terbatas Kedua Sering ada trouble nih Beberapa POS yang agak-agak Asing di Telinga kita Wah ini murah nih Kayaknya nih Gitu Tapi Ketika Sedang ada penjualan tinggi-tinggi Ada trouble Wah offline Wah ini gak kecatat Wah ini Terus ketiga Udah Ada trouble Gak ada after sales Kita bingung Ini konteks siapa nih Gitu Sales yang kita konteks Dibalas lagi Atau Gak tanggung jawab Atau kita telpon ke Customer service Customer service yang gak ngangkat Itu lebih repot lagi Nah yang keempat Lebih bahaya nih Cyber security nya lemah Sehingga data-data Di bisnis kita Wah ini bisa hilang Atau bisa disalahgunakan Gitu kan Darinya kita gunakan teknologi Untuk Menyimpan data kita Lebih aman lagi Malah jadi lebih bahaya Data kita Penjualan kita Data Customer kita Nomornya Terus data Data kita pribadi Sebagai owner nya Juga hilang nantinya Gitu kan Bisa disalahgunakan Dan sebagainya Kelima data hilang Untuk Laporan keuangan Ekspektasi kita Menggunakan teknologi Adalah Laporan keuangan kita Gak hilang Atau gak rusak Atau gak Basah Atau gak kebuang Ternyata Maka teknologi Bisa hilang juga Meskipun Gak Gak rusak Tapi bisa hilang Kenapa Karena Kita salah Menggunakan BOS Atau menggunakan BOS yang Tidak kita Dengar Eh Tidak familiar Kita dengar Ini asing Kayaknya Terus Kenam Kalau kita salah Memilih BOS Ini mengganggu Proses visi kita Kenapa Suara saya Masih terdengar gak Masih kak Masih kak Tadi sempat hilang Tapi sekarang sudah gak Oke 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 Di Indonesia Ada namanya BOS Alform BOS Pionir Pionir Yang pertama Yang membantu Digitalisasi UMKM Di Indonesia Dan alhamdulillah BOS Mokapos ini Sudah Menjadi bagian Dari Gotoh Mungkin kalau teman-teman Tahu Gotoh Gotoh itu Gojek Tokopedia Jadi Mokapos ini adalah Bagian dari Gotoh Di Gotoh Finansial Nah Makin lebih besar lagi Nah ini Kalau Teman-teman pengen tahu Apa sih Mokapos itu ya Ekosistem Mokapos ini Adalah tadi Bagian dari Gotoh Di Gotoh Finansialnya Mokapos ini Mempunyai Fitur real-time Dashboard Dan report Artinya kita bisa Ngelihat dari mana aja Kapan aja Di dashboard Dan reportnya Mokapos Kedua Online dan Offline Available Artinya bisa digunakan Secara online Offline Mau pembelian secara online Mau pembelian secara offline Itu bisa tuh Menggunakan Mokapos Terus Ada inventory Dan ingredient Management Nah ini nih Yang saya bilang tadi Stock of name Dengan adanya fitur Inventory dan ingredient Management Teman-teman FNB Retail Saat stock of name Bisa nih Ngecek nih Secara real-time Secara pasti Apakah Ada Yang kurang Atau bahkan Buat teman-teman FNB Itu bisa ngitung HPP Dengan ingredient Management Terus Ada promo Management Nah Jadi kalau kita bikin promo Gak usah bikin manual Gitu Terus ngeribetin Kasir Untuk Masih tau kasir Lagi ini Kita promo ini Gak usah Jadi teman-teman Owner Cukup bikin promo Di menu aplikasinya Menu Muka post Big office-nya Nanti dikasih Sudah otomatis Ada loyalty program Kita tau nih Customer mana Yang rajin Ke toko kita Ke bisnis kita nih Jadi kita bisa Ngasih poin Jadi lebih canggih lagi Terus Ada table management Untuk teman-teman Yang punya usaha Sekelas resto Bisa tau nih Table mana Atau meja mana Yang rame Meja mana Yang sering Ditempatin nih Terus Ada employee management Nah ini nih Ketika teman-teman Sudah punya banyak Karyawan Teman-teman bisa Management nih Sip mana aja Yang paling rame Atau karyawan Mana aja nih Yang penjualannya Paling tinggi Jadi teman-teman Bisa ngasih Tips Atau Bonus lah Buat Penjualan yang baik Untuk Karyawan kita Nah kita juga Udah terintegrasi Oleh berbagai Pembayaran Misalnya Gopay Ovo Sopipay Dana Kulaku Dan sebagainya Nah Setelah itu Teman-teman FNB Juga punya Namanya Muka Order Kalau dulu Di Go Store Namanya Go Store Jadi Teman-teman FNB Bukan cuman Dikasih Aplikasi POS Atau kasih digital Tapi juga punya Toko digital Lalu Muka Order Jadi kayak Misalnya saya mau beli kopi nih Di tokonya Mbak Dwi Mbak Dwi punya Toko Kopi Mentari Coffee Shop Misalnya Nah Saya bisa beli dari jalan nih Lalu Muka Order Mentari Coffee Shop Saya bayar di aplikasi itu Di aplikasi Muka Order Saya dateng Tinggal ambil doang Kasih Nah itu Jadi Banyak cara Untuk menarik Customer Terus kita juga bisa Koneksiin ke JIN Ke jurnal Ke akurat Untuk Bisa Kalau ke JIN ini Untuk Masuk order-order Dari Shopee Pay Dari Shopee Food Crap Food Untuk langsung Otomatis ke kasir Nah ini Paling menarik Yuk kan nih Detail Jadi UMKM Di Merchant-merchantnya Muka POS Itu bisa Mengajukan Penambahan modal Ke Partner kita Di Coinworks Modalku Lain X Bizet Nah Ini Merchant kita ada 45 ribu Saat ini Sudah 60 ribu Merchant Muka POS Mungkin gak asing buat Teman-teman semua Ada Makroni Ngehe Ada Haus Ada Docklet Terus retail juga XLMG kita Terus Barbershop Barbershop juga Maka kita Ada F1 Barbershop Dan lain sebagainya Nah Kenapa sih Saya Berkomendasikan Muka POS Untuk UMKM Di Indonesia Khususnya UMKM Pembinaan VOC Pertama Solusi Mengelola Operasional Nah Jadi Bisa Mengelola Masalah Penjualannya Di Penjualan aja Agak rumit Kadang-kadang Ada yang mau Split bill Ada yang Mau Mungkin teman-teman Yang gak tau split bill Split bill Misalnya Ya saya Bu duit cashnya Cuman 10 ribu Totalnya 20 ribu 10 ribunya lagi Boleh gak saya bayar Maka SopiPay Nah itu bisa tuh Maka Tomokapos Terus Pembayaran digital tadi Loh Bah saya gak ada Gopay nih Saya makai OVO Boleh gak Maka link aja Boleh gak Atau makai Credivo Boleh gak Boleh Terus juga tadi Pembayaran melalui GoFood Sopipood Bisa gak masuk langsung Otomatis Kasih itu bisa Nah Kedua Promotion Jadi biasanya Kalau kita bikin Promosi Yang ribet adalah Masih tau kekasihnya Gitu Misalnya kalau kita Mau bikin diskon 20% Di hari-hari tertentu Itu kita ngasih tau nya Pusing tuh Kadang kita nge-print kertas nih Tempel di meja asir Nih ya Diskon cuman hari ini Hari ini Dan nominalnya 20% Gitu Nah Kalau untuk Maka POS Itu udah otomatis Kita bisa bikin promosi Berjangkarnya Ada waktunya Jadi Untuk hari Senin sampai Selasa Promosi di jam 10 sampai jam 12 Untuk 20% Misalnya Jadi yang Pelanggan-pelanggan Mau dapat Diskon 20% Datang hari Selasa Jam 10 jam 12 Dia dapet diskon Di luar itu Gak dapet diskon Itu udah otomatis Dikasih itu Jadi kalau dia datang Atau misalnya Di atas jam 12 Atau di hari Rabu Dia gak dapet diskon Terus Bisa juga bikin Diskon nya By Orangnya nih Personalnya nih Bisa bikin poin tadi Dan loyartip programnya Jadi misalnya Mbak Dwi ini sering datang Kopi saya nih Mbak Dwi bisa Dukerin nih Poin-poinnya Untuk ditukarkan Dengan Potongan harga Atau Ditukarkan dengan Produk tertentu Nah itu udah otomatis tuh Jadi kita juga bisa Ngitungnya lebih enak Biasanya kalau kita Bikin promo Kita sendiri yang kuyang nih Wah Kira-kira kita bikin promo Untung atau rugi nih Nah kalau kita punya sistem Muka kos Kita bisa tau nih Kurangnya berapa Gitu kan Bisa tau laporan penjualannya Kira-kira Kita bikin promo ini Rugi atau tidak Terakhir masalah Atenitasi Nah Jadi dengan adanya Mau kapos Yang tadi saya bilang Pentingnya menggunakan teknologi Dalam digitalisasi keuangan Adalah Mempunyai report Secara Real time Jadi kita tau nih Jangan Penjualan hari Penjualan jam ini Detik ini Kita tau nih Oh hari ini Pas banget nih Jam 12.00 Ternyata ada penjualan nih Saya bisa lihat langsung Kasih input apa Gitu Jadi Kalau mau ngecek lagi Bisa ctp Gak perlu ngecek ctp terus Terus nanyain di WA Hari ini penjualnya berapa Enggak Gak perlu Jadi teman-teman tinggal Cek di back office Oh ada penjualan masuk Terus kalau punya cabang banyak Lebih enak lagi Bisa Apa Membandingkan nih Kira-kira penjualan Di outlet 1 Dengan outlet 2 Rame yang mana nih Gitu Terus belum lagi ada fitur Transfer stock nanti Jadi kalau kita punya stock Kalau biar di toko 1 Kita bisa transfer ke toko 2 Jadi Gak bikin puyeng masalah Stock upnya nanti Nah Terakhir ada ingredients Tadi saya sampaikan Ingredients ini penting banget Buat teman-teman Ngitung HPP Apalagi buat F&B Biasanya kita pusing nih Jangan jauh-jauh masalah Ada namanya Barang setengah jadi ya Barang setengah jadi itu Yang paling pusing tuh Kayak misalnya bikin ST manis Kalau teman-teman ngitung ST manis HPP nya berapa pusing Karena kita gak tau nih Ada yang bikinnya seteko Ada yang bikinnya semaskom Ada yang bikinnya se Apalagi Takarannya Gitu kan Ada banyak Tapi kan kita bingung nih Seteko ini kira-kira Butuh berapa Kubuk teh Berapa liter air Berapa Gram gula Itu Bikin pusing tuh Belum harga gulanya beda-beda Gitu kan naik turun-naik turun Naik turun malah kan Harga gula Belum harga tehnya juga kadang Beda-beda Karena kita belinya mix misalnya Nah dengan adanya Mau kapos Di fitur ingredients Kita bisa tau nih Rinciannya nih Dengan satu Resep kayak gitu Kira-kira satu cupnya Berapa modalnya Nah kita tau tuh Tinggal Nginput resepnya Seperti apa Kita tau nih Modalnya berapa Nah ini kurang lebih Gambaran back office nya Nanti saya tampilkan Back office nya Seperti apa Jadi Back office ini Cuman bisa dibuka oleh Owner Kita sebagai pengusaha Kita bisa ngasih akses ini Kekaryawan kita Tapi Bisa kita batasin nih Mereka cuman bisa Bikin promo doang misalnya Gak bisa ngeliaterset kita Itu penting tuh Atau mereka cuman bisa Nginput Database Pelanggan doang Gak bisa ngeliat yang lain Itu bisa Nah tadi Di back office ini Kita bisa bikin katalog Bikin menu Nah ini Kita bisa bikin menu Yang ada di Kasir Jadi kasir ketika ada penjualan Tinggal klik Di Front office nya Nanti di tampilan Kasirnya Kedua stock inventory management Yang tadi saya katakan Jadi kita bisa Input stock kita Real time disana Jadi Kita gak perlu ngitung ulang lagi Di akhir bulan kita lihat Kita cocokin Yang ada di back office Mokapos Dengan Stock yang asli Sama atau tidak Nah kalau tidak sama Boleh dicek nih Di tracking Kira-kira Ada dimana nih Mungkin karena busuk Karena apa Nah itu juga bisa sebentarnya Di input nih Kalau misalnya ada Stock yang busuk Di input di Mokapos Nah secara real time dashboard Di real time dashboard ini Nanti Para owner tuh Bisa melihat tuh Sepuluh Produk terlaris Terus Penjualannya Per bulan ini Yang rame Hari apa Minggu apa Bahkan Jem apa nih Jem berapa nih Yang paling rame Itu bisa kelihatan tuh Nah ini tadi Multi-attachment Jemen-jemen Terus Juga bisa bikin Bundle paket Misalnya beli Miayam baso plus Estamani Harganya lebih murah Daripada beli satuan Kedua CRM Ini buat Database pelanggan Jadi kita Tahu nih Pelanggan ini Tadi Belinya Udah Udah spend Berapa duit sih Ke Toko kita Setahun ini Selama sebulan ini Mbak Dwi sering banget Beli kopi Di saya Kayaknya udah habis Satu juta nih Beli kopi doang Tiap hari Kayaknya Masa saya gak bisa Kasih apa-apa gitu Nah saya bisa Kasih diskon nih 20% Kemba Dwi Maka saya bisa Bikin email atau SMS ke Kemba Dwi Untuk Undang Badwi Untuk ambil diskon ini Terus bikin promosi Tadi sudah saya Sudah saya jelaskan Download the program Nah ini tampilan Kasihannya nanti nih Jadi Bought owner-owner yang Apa ya Yang CEO ya Yang jadi Kasih iya Jadi punya usahanya iya Gitu Nah Jadi Ya megang dua-duanya Megang back office Dan POS nya Kalau Pas penjualan Gak megangin tadi tuh Jadi pas penjualan Cukup megangin ini sih Kalau teman-teman Ownernya sebagai Kasih juga Jadi lebih User friendly Lebih enak dilihat Lebih Gampang menggunaknya Tinggal klik doang Misalnya ada penjualan Nasi goreng Tinggal klik Keluar billnya Terus dia bayarnya Maka apa Itu langsung keluar Nah Tadi sudah saya jelaskan Bisa online dan offline Kalau online itu Langsung otomatis masuk Kalau offline Tinggal dicatat Dia pembeliannya Di dine-in Terus membayarnya Lewat apa Lewat cash Lewat GoFood Eh GoPay Oppo Dan lain sebagainya Terus Fitur promosinya Sudah otomatis Langsung masuk ke kasirnya Tadi kita buat Di back office Otomatis Nongol di kasir Jadi gak perlu Nanya lagi nih Ke honernya Atau kalau Kita punya kasir Kasir gak perlu Nanya ke kita nih Hari ini ada promo apa Tinggal lihat aja Di POS nya Terus Liat di program tadi Untuk customer-customer Kita gak usah bikinin Kartu Sticker Segala macem Minta nomornya aja Nanti kita bisa Tracking nih Dari nama nomor Dan emailnya Kita bisa tracking nih Dia bisa Berkunjung ke kita Seminggu bisa berapa kali Sebulan bisa berapa kali Bisa ngeluarin duit Berapa kali gitu Nah kita bisa bikin program Untuk dia Diskon berapa Atau Dapat potongan berapa Karena udah beli Di kita selama Sekian hari Dan udah ngeluarin duit Banyak banget ke kita gitu Terakhir Employee Management Nah kita bisa Manajemen Karyawan kita Nah ini pembayaran nih Nah Biasanya terjadi Penipuan di Chris itu Alasannya Karena Kelebihan bayar ya Kita kasih tau harganya 31 ribu Dia inputnya 50 ribu Itu ngerepotin kasir tuh Repotin kita Sebagai owner tuh ya Nah dengan adanya Dynamic Chris Jadi Kalau temen-temen Makanya mukapos Temen-temen gak usah Ngasih tau harganya berapa Mereka udah otomatis Ngeliat langsung harganya tuh Jadi bedanya Dynamic Chris sama Chris biasa Kalau Chris biasa Temen-temen Pembelinya harus input sendiri tuh Nominalnya Tapi kalau dari Muka pos itu Dynamic Chris Jadi Ketika pembeli Scan udah Keluar langsung nomornya Nominalnya Harganya berapa Jadi gak ada alasan Kelebihan transfer Gak ada alasan Ini kembaliannya kok kurang gitu Gak ada Ini hardware Muka pos Ada muka prime namanya Ini Canggih banget Tampilannya Jadi outlet Lebih elegan Dengan adanya muka prime Gambarannya Mungkin kalau temen-temen Lihat alfamart yang Computernya Depan belakang tuh Bisa dilihat sama kasir Bisa dilihat sama customer Nah kurang lebih kayak gitu Tapi lebih keren Nah ini Izin kak Arya Iya Untuk materi boleh Dalam 5 menit lagi ya kak Arya Oke siap Sebentar lagi selesai kok Siap Baik Nah ini Outware lainnya Nah ini ngomongin harga Mungkin nanti Saya skip Jadi Saya spill harganya adalah Sekian Tapi Bisa lebih kurang Kalau Udah jadwalin Konsultasi dan demo Dengan saya Ini harga Normalnya Tapi khusus untuk Temen-temen UMKM Binaan RQC Nanti bisa dapat harga Nah Ini Free konsultasi dan demo Boleh langsung Ke toko temen-temen semua Atau boleh dia online Dengan saya One on one Artinya Face on face bisa Atau secara Online juga bisa Boleh jadwalin Konsultasi dan demo Saya Dengan cara Isi form jadwal Di bit.ly demo Arya Moka Mungkin boleh di screenshot Atau boleh di screenshot Nomor saya Nanti Kalau udah Dapat jadwal konsultasi dan demo Bisa dapat akun Free trial Dapat harga khusus Discount bisa sampai 50% Tergantung paket yang dipilih Ketiga ada Free Moka Stand Nah kalau Pengen tau Moka Stand Kayak gimana Kayak gini Jadi Dapat Moka Stand khusus Gak usah Tapnya atau HPnya Ditaro di Meja Ada stand khusus Kita kasih gratis Dengan syarat Sudah Melakukan pembayaran Salah satu paket Yang ada di Moka Post Oke Mungkin itu Dari saya Bisa di scan Barcode tersebut Untuk langsung ke WA saya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah Menarik banget ya Teman-teman Bapak Ibu sekalian Ternyata Gak hanya Perlu branding ya Branding tokonya Branding usahanya Digitalisasi Tapi juga keuangannya Seperti yang kak Arya bilang Karena Keuangan merupakan fundamental Fondasi buat kita Berbisnis untuk ke depannya Karena maju mundurnya Bisnis kita juga tergantung Keuangan ya kak Arya ya Oke Jadi Untuk sesi selanjutnya nih Teman-teman Sebenarnya ini waktunya Gak cukup banget Untuk mengulas Tentang finance Atau keuangan ini Kayaknya butuh Duduk Barang Yang lebih lama nih Sama kak Arya Sebenarnya Cuman karena waktu yang sempit Kita langsung aja Buat teman-teman Yang mau diskusi Bertanya langsung Kepada kak Arya Tentang Digitalisasi finance Dan mungkin juga Pengen bertanya Tentang Moka tadi Yang sangat-sangat Menarik gitu ya Boleh Dituliskan pertanyaan Di kolom komentar Atau juga boleh Bertanya secara langsung Dengan raise hand Atau apa Silahkan teman-teman Ini kesempatan yang Tidak terjadi dua kali ya Langsung banget Sama karyanya Dijawab nih Teman-teman Silahkan teman-teman Yang ingin bertanya Mungkin sebelum teman-teman Bertanya nih kak Aku deh yang mau Tanya dulu nih kak Karena kebetulan kan Aku juga Menjalankan sebuah Bisnis F&B gitu ya kak Tapi baru masih Awal banget gitu Emang kendalanya Terkait keuangan juga sih kak Karena To be honest Aku masih kuliah Aku di Jogja Sementara Ini ada di jangka ruangan Nah Apakah ini Juga harus Kalau misalnya kita udah Pake muka ini Kita perlu Hire orang lagi gak sih kak Untuk Apa namanya Untuk mengurus Keuangan kita Mulai muka ini Atau kita bisa terjun langsung Secara mudah gitu kak Gimana nih kak Nah Pertanyaan yang bagus Dari Kak Dwi Dan saya kira Saya yang paling muda Disini ternyata Ada Kak Dwi ya Jadi Kalau Dengan muka pos Tadi saya biasa Sampaikan bahwasannya Dengan muka pos Teman-teman Kalau ownernya Sebagai CEO ya Kayak kita-kita yang muda nih CEO tuh Si everything officer ya Jadi kita yang Lola keuangannya Kita yang lola bisnisnya Kita yang nerima Pembeliannya gitu ya Kita yang belanja Dan lain sebagainya Itu kita semua Nah itu bisa tuh Maka muka pos Gitu Jadi Lebih mudah malah Jadi kita tahu nih Roll kita sebagai owner tuh Waktu megang back office Nginputin resepnya Nginputin stok Gitu kan Nginputin Apa Ngeliat laporan Keuangannya Dan sebagainya Terus ketika kita dapat Pembelian Atau penjualan nih Atau kita lagi Beli stok Dan sebagainya Kita ganti roll nih Gitu kan Kalau lagi dapat penjualan Kita ganti roll Maka POS yang tadi tuh Kita masukin Lebih enak tuh Tapi kalau kita Udah CEO Artinya si preferiting officer Kita gak punya Mau kapos Makin pusing tuh Akhirnya yaudahlah Ada penjualan Kita catat sendiri gitu kan Terus ada pembelian Net online Ntar dulu dah bang Yang ini dulu dah bang Akhirnya Citra kita di online Dilek Dan sebagainya Itu pertama Kedua Dengan adanya Mau kapos Teman-teman nanti Bisa Minimal Bisa bikin strategi Terbagus lah Untuk mengembangkan Bisnisnya Atau Bisa nambah Kalau bahasa saya tuh Bisa bikin autopilot lah Ini tadinya kita Kelola semuanya sendiri Kita bisa Lepas satu-satu nih Misal Setelah tiga bulan Ternyata penghasilan saya Cukup dibuat Biar satu orang nih Kira-kira saya butuh Yang paling penting Itu dimana ya Dan berapa ya Kira-kira saya bisa Lokasiin buat orang tersebut Misalnya Kayaknya saya gak bisa nih Ngurusin Megang back office Sama POS sekaligus nih Kayaknya penjualan Saya gak bawa di ke toko lagi Saya mau dari rumah aja lah Saya butuh Yaudah lah Orang terdekat dulu Yang bisa dibuat 1.500.000 lah Misalnya Atau 2.000 lah Orang rumah saya suruh Buat jadi kasir Saya bantu dari rumah nih Oh ternyata masih Masih masuk nih Duit saya ini Masih untung gitu Terus saya juga gak banyak Waktu keluar dan sebagainya Nah dengan POS tuh Lebih Membuat kita bisa Lebih cepat Mengembangkan bisnis pertama Kedua Membuat kita bisa lebih Bisnis kita lebih autopilot Jadi Sampai sekarang Kita sebagai UMKM Yang saya rasain Sampai sekarang Adalah sulit untuk Melepas bisnis kita Artinya melepas total gitu ya Jangan kan melepas total Melepas hal-hal yang Yang sesimpel Mengirim barang misalnya Kalau kita bisa kirim sendiri Kita kirim sendiri gitu Gak usah pakai Gak usah pakai Go Apa Gojek gitu ya Gak usah pakai CNE Kita kirim sendiri Sudah aja langsung gitu Nah itu Sebenarnya Gak masalah untuk UMKM Tapi kalau kita Mau naik kelas Jadi UMKM yang naik kelas Yang jadi lebih profesional lagi Kita mau gak mau Harus Berbagi role Berbagi posisi Kita gak bisa Sebagai owner Tapi kita jadi kasir juga Karena agak Gimana nih gitu ya Kamu owner tapi kok kamu jadi kasir juga Kok kamu jadi Kok kamu jadi drivernya juga Betul Berarti ini ya kak ya Dengan kita Apa namanya Maka Moka ini Seakan-akan kita punya Virtual assistant gitu ya kak ya Jadi Kita gak perlu rekrut Orang terlalu banyak Sehingga pengeluaran kita Juga jadi banyak Tapi dengan Adanya POS ini Kita juga Kayak ada assistant gitu ya Assistant pribadi gitu ya kak ya Oke Mungkin teman-teman kayaknya Udah pada paham sih kak Cuman masih boleh teman-teman Mumpung masih ada kak area disini Jadi bisa langsung Dijav sama kak area nya Oh oke boleh Ini kan berarti kan Sistem keuangan Untuk UMKM kan ya Nah Untuk seandainya kan Kalau UMKM ini kan Rata-rata Pada sistemnya kan Memakai PO ya Kalau memang dia restoran Biasanya dia langsung ready Untuk barang Nah kalau pada saat Kalau si UMKM Dominan dia pake Sistem PO Nah itu pada Bisa gak sistem hide Dalam arti pada saat Dia ada Apa namanya Barang Dia buka Dimunculkan Tapi pada saat Dia lagi Gak buat di hide Dalam arti Barang habis Bisa gak sistem Seperti itu Nah itu bisa Oke Bu Santi ya Iya Bu Santi boleh tau Bisnisnya apa Bu Biar enak kita bikin Nama usahanya Kadina healthy juice Kadina Kadina ya Boleh di chat Ya Tokutnya saya salah dengar Misal Tadi Gini Ini karena kan Saya bilang tadi Kan ini Apa Sistemnya kan Untuk UMKM Kan dari sistemnya Kan berarti dia arus kas ya Lebih Goal akhirnya itu kan Berbentuk laporan keuangan ya Ya betul Nah pada waktu Di jeda itu Misalnya terjadi Suatu retur Apakah By sistem Mokas ini Juga bisa Di Recapnya Atau Bad depthnya Itu sistem Bad depthnya Kelihatan juga gak Untuk yang ini Ya Jadi Kasanti Kalau pertama Terkait Pertanyaan PO ya Nah Kalau sistem POS lain Biasanya Susah tuh Untuk Bikin Atau menerima Pembayaran secara PO ya Karena Biasanya real time Kalau Bikin Atau Ngeklik Ngeklik produk tersebut Terus bayar Hari itu juga Nah Di Mokapos Ada namanya Fitur invoice Jadi Ini juga biasanya Digunakan oleh Retail Service Kalau di service Biasanya Dipakai untuk Laundry Laundry juga Biarnya Pada bayar Belakangan Nah itu Biasa juga Kalau di FNB Biasanya untuk PO Misal Kalau kita udah Kerjasama ya Anggap UMKM kita Sebagai UMKM yang Udah kerjasama dengan hotel Kita udah supply Produk kita Atau paket usaha kita Dengan Hotel Misal Hotel A Sering mesen ke kita Setiap bulannya 1000 piece Minuman dan Makanan Tapi bayarnya Di akhir bulan Itu biasanya Kayak gitu ya Nah Itu Bisa Dikita dengan Sistem invoice Jadi Kita catat dulu nih Pembelian mereka Tapi pembayarannya Itu bisa dibayar nanti Di akhir bulan Itu masuk ke laporan Keuangan langsung Dan otomatis Tercatat Pun juga dengan Masalah return Lanjut ke pertanyaan kedua Misal Dari Barang yang kita kirim Tadi 1000 piece Makanan dan minuman Ternyata ada yang di return Itu kan Mempengaruhi Kas kita ya Pertama kas Kedua stok Itu bisa dilacak semua Jadi Barang return tadi Kita bisa lacak Ke kas kita Ternyata Oh Harusnya masuknya segini Karena ada return Jadi segini Juga stok Stok itu yang paling ribet Di lacaknya Stok OPNem bisa ya Stok OPNem bisa Stok OPNem Stok OPNem Stok OPNem juga bisa Nah Di stok OPNem nanti Ada namanya Fitur Adjustment Artinya Di Mokapos kan udah Terdetail nih Stok yang Jadi misalnya kita stok Di awal bulan 1000 Di akhir bulan Ternyata ada 900 100 lagi Ada di Di aplikasi Mokapos JbK Office Mokapos Jelas tuh Masuk 1000 Keluar 900 Retus 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 Gitu Nah Kalau ternyata Di real time Kok masih disisa sih 10 Gitu Masih disisa sih Stoknya 10 Nah itu bisa di Input di adjustment Artinya 10 ini bisa masuk Minus Atau bisa masuk Apa nih Gitu Pasal ngitung Dan lain sebagainya Nah itu bisa tuh Jadi Sehingga nya kita Stok OPNem Stok OPNem tuh Gak sampai Seharian full Gitu kan Biasanya kan Kejadian Di semua UMPM Mesti Stok OPNem tuh Setiap Akhir bulan Pusing tuh Gak cuman Ownernya Gitu ya Karyawan juga Pusing Ini gimana nih Kalau misalnya punya karyawan Pusing banget Semua karyawan tuh Dekan-dekan Apakah ada minus Apakah Minusnya karena Gimana Dan sebagainya Nah Itu bisa kelacak Mokapos Jadi Itu berarti Ada sistem Report Per minggu Ada sistem Report Per bulan Ya Iya ada Jadi di report Per akhir bulannya Itu konsolidasi Ya Ini lebih Nanti saya kasih Lihat ya Saya screen Nah Jadi Ini tampilan Back office Artinya nanti Ketika ibu Sebagai owner Atau punya Karyawan nanti Ibu bisa Ngelihat Di dashboard ini Tadi saya bilang Reportnya secara real time Tuh Ini per hari nih Bisa per Bulan Atau bisa per tahun Nah misalnya Ajasnya di Mingguan Atau di Ajasnya di Bulanan Bisa kita Set Set Bisa kita setting Bisa kita setting Bisa harian Mingguan Bulanan Nah ini kan bisa Di bawahnya ada nih Misal Seminggu ini Hari apa Yang paling rame Hari Senin doang Misalnya Terus Ini jamnya Di hari Senin Atau di Minggu ini Di jam berapa sih Ternyata rame Ternyata di jam 1 Sampai jam 3 Penjualan rame Terus di bawah Ada 10 item Terlaris Misal Item yang paling laku Ternyata gamis Ini juga bisa Dilihat Baik kategorinya Kita punya kategori Produk Misalnya ada produk Makanan Ada produk Minuman Ada produk Merchandise Itu bisa kita Baik kategori nih Yang paling Laku Nah tadi Ajasnya bisa Per hari Per minggu Per bulan Bahkan Per tahun Atau Per 3 bulan Per 6 bulan Juga bisa Nanti Kelihatan di sini Berarti report Setiap Terlalu report Bulan Eh report Mingguan ya Itu data yang masuk Secara otomatis Reportnya Dalam bentuk grafik Bisa kelihatan Di hari Di update Di hari itu Atau gimana ya Nah ini misal Saya tarik per minggu ya Seminggu Dari tanggal 14 Sampai tanggal 20 Nah Jadi kita bisa lihat nih Selama seminggu ini Di tanggal berapa nih Yang rame Tanggal 18 Ternyata ya Ini Report hariannya Selas hariannya Ya balik kita setting Itu ya Ya bisa kita adjustment Kalau mulai terlaporannya Ini kan kita Sebagai owner Kita pengen lihat nih Seminggu ini Hari apa sih Yang beli rame gitu ya Atau jam berapa sih Gitu Terus Ini harinya Ini jam berapa Gitu kan Tanggalnya Terus Produk apa aja sih Yang ngelaku gitu Akhirnya kita bisa bikin Strategi Oh kayaknya produk yang Nggak laku Kita bisa banding Nggak mau produk yang Nggak laku Biar stoknya cepat Abis Nggak laku nih Terus Nah sebenarnya Ini kan dashboard ini Cuma buat Lihat Report secara Enak Go pay Sales type-nya Ini terkait Dia belinya Dain in Atau Lihat aplikasi Gitu Banyak ini bisa Dilihat Bahkan kita bisa input Pajak bu Jadi Ini masih Jadi masalah Buat kita sebagai WMKPFNB Pajak Bukan ada PPN Nah kita bisa input PPN Langsung di Ini Kita bisa langsung Eh misal Karena ada juga Yang pajak masuk Ke struk Ada yang enggak Nah kita bisa input Pajak Struk juga bisa Kalau kita mau Pajaknya nih Yang untuk pajaknya ini Posisi invoice Dan faktor Atau invoice aja Kecetak Paktur Enggak dia Kecetak juga kok Bisa Ada Jadi kita bisa input Nah Jadi nanti Misalnya Kita pengen bikin pajaknya 11% sekarang Misalnya Itu kan PPN Untuk PPN keluarnya Kan Iya PPN Iya Nah Nanti 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 di Kasir misalnya Ada pembelian Baik itu Secara langsung Ataupun invoice Nanti bisa Potong Termasuk pajak Gitu Bisa kita aktifin Jadi seperti itu Bu Ini dominannya Berarti untuk PPN keluaran ya Untuk PPN masukan Ada enggak sistemnya Di dalamnya Hanya PPN keluar PPN masukan Seperti apa Bu Ya berarti kan Dari Dari Ini apa Maksudnya Ini kan memang Penjualannya Kalau penjualan Berarti kan invoice Yang kita terbihkan Kalau dari Kita membeli Ke Yang lain Kan PPN Masukan Memang enggak ada Berarti sistem Disininya ya Artinya kita kan Membeli Jadi untuk sebagai Ajak itu kan Sebagai pengurangnya Nantinya kan Iya Untuk PPN Masukannya Mungkin Kalau itu Sebenarnya Bisa Ini sih Nanti Di sesi demo Saya jelasin Lebih lanjut Karena kan Saya sesi demo Nanti bukan Cuma saya Nanti ada Dari Tim Trainer juga Jadi Kalau di Sesi demo Dan konsultasi Nanti Lebih jelasnya Lagi Bu Karena ada Tim Trainer Jadi Itu juga Jadi orang Yang bakal Bantu Ibu Untuk input Data-datanya Jadi Kan kalau Udah Misalnya Ibu udah mesen Back office Muka Saya maupun Tim Trainer Itu gak bisa Bantu untuk Inputin Karena yang Pada akses Cuma Ibu Nah itu Keamanan yang Sangat Aman di Muka Karena Kalau di POS lagi Mungkin Orang dari POS tersebut Masih bisa Inputin Dari remote Hentak akses Dan lain sebagainya Kalau kita Bisa di remote Kalau kita Bisa di remote Tapi harus Dengan via zoom Misalnya Kita remote Sesuai dengan Akses Misalnya Saat ini Ibu ada Masalah Ibu saat ini Nah kita Zoom nih Saya minta Aksesnya Ibu ya Ibu lihat Langsung Secara real time Di zoom Saya remote Oh Ternyata Kayak gini ya Seperti yang tadi Saya sampaikan Di share screen Misalnya ada Kendala Kita bisa diskusi Via remote Atau Bisa panggil Trainer Secara langsung Itu ada Kuotanya Untuk Segantung paket Misalnya Paket pro Bisa ngambil Bisa Manggil Trainer Sekali atau Dua kali Misalnya Butuh Butuh training Kita ganti Kasir Kita mau Training lagi Satu lagi Kasir yang barunya Bisa Atau Misalnya ada yang Pengen lupa Pengen-pengen Di input Tapi lupa Boleh gak Trainer datang langsung Atau Boleh gak jadwalin Via zoom Penambahan item Berarti kan Penambahan item Penambahan biaya Enggak Kalau penambahan item Di back office Itu kan item produk Kita sendiri Produk ibu Itu gak nambah biaya Mau sampai Serebu Mau sampai Dua ribu Kita bantu Di awal Item system Bukannya item system Penambahan item system Fiturnya Jadi kita merasa Laporan kita Ada yang kurang Kita minta Sebagai By systemnya kan Tolong dong Bukain ini nih Biar supaya kebuka Ininya gitu kan Berarti kan penambahan Penambahan by system kan Bukan penambahan item Ini produk Itu berarti Nambah Sebenarnya Kalau udah Kan ada Saya spill mungkin Dari tiga paket tadi Ada basic Produk dan enterprise Biasanya Wami kan mengambil yang pro Karena kalau udah Ngambil yang pro Itu sama interface Gak ada bedanya Kecuali bedanya Table management Jadi Biasanya Kalau ada yang minta Tambahan Fitur Itu karena beli basic Kalau beli basic Tadi karena Misalnya pertama Gak bisa nih Masalah ingredients Jadi di pro dan basic Itu bedanya Di ingredients Jadi kalau Ngambil pro Di ingredients Ibu bisa input resep Dan bisa tahu HPP Kedua Masalah stock Nah kalau basic Cuma sekedar Ngeripot ke Ulan to Maksudnya ya Akhirnya kan ibu Butuh tadi tuh Masalah stock Gimana nih Terus masalah HPP Kira-kira Saya tahu aja Dari mana nih Itu biasanya Minta Apa ya Upgrade Kalau bahasa kita tuh Upgrade dari basic Ke pro Itu ada tambahan biaya Tapi lebih Lebih murah Daripada beli Dari awal lagi gitu Itu sih paling Oke makasih banyak ya Pak Arya ya Ya Bu Santi Mungkin boleh di Sep kontak saya Bu Atau WA Saya Nanti kita bisa Jadwalin Langsung ke Toko ibu Oke makasih Oke baik Terima kasih Pak Arya Atas jawabannya Dan terima kasih Bu Santi Untuk pertanyaannya Semoga Bisa Dipahami Dan dimengerti Untuk penjelasan Pak Arya Dan mungkin nanti Untuk selanjutnya Untuk lebih detail lagi Mungkin nanti Ada sesi konsultasi One on one ya Sama karyanya Tadi kak Terkait Tentang keamanan Karena kak Arya Membahas tentang keamanan Juga gitu ya Aku juga Sempat Kepo gitu ya Kalau misalkan Tentang keamanan Tentang data Yang sudah kita Up di Moka itu sendiri Itu gimana sih kak Untuk data privasi Yang dikelola Sama pihak Moka pos itu sendiri Itu gimana kak Nah Terkait Cyber security kita ya Ini kan Ngomongin digital Semua orang Kadang-kadang Misal back office tadi Di back office tadi Biasanya tiap paket Kita kasih Owner Tergantung kuotanya Misal Kalau paket basic Dapat berapa Kuota akun Jadi Misal Mbak Dewi nih Sebagai ownernya Punya hak asis full Di back office Dan di POS Tapi kalau misalnya Punya kasir Namanya Arya Misalnya nih Nah Mbak Dewi Itu bisa ngasih Aksesnya terbatas Misalnya khusus Untuk Arya Cuman bisa input Produk Buka kasir Terus input Diskon Dan input Apalagi misalnya Yang perlu-perlu aja Untuk butuhan kasir Sehingga kasir Atau saya nih Gak bisa ngeliat Database pelanggan Kedua Gak bisa Bikin diskon Sebarangan Misalnya kalau saya Ngeri kasih akses Bikin diskon Ketiga misalnya Saya gak bisa ngeliat resep Ini bahaya nih Kan kejadian banget Banyak nih Kita sebagai WMK Ragu nih Tim kita Mencuri resep Itu Pasti banget Nah Di mokapos itu gak bisa Kalau gak punya akses itu Bahkan saya sendiri Yang Jadi konsultannya Budwi Saya gak bisa nih Tahu Resepnya apa Karena yang punya akses Ke make office-nya Budwi Cuman Budwi Kecuali saya dikasih Akses sama Budwi Dan itu pun dikasih aksesnya Harus secara Real time Baik langsung Maupun Remote via zoom Gitu Mungkin seperti itu Terus kedua Dari sisi Server ya Nah Mokapos ini Karena udah Under gojek Under goto Itu Servernya udah besar Dan cloud sistemnya Artinya Servernya udah Apa ya Cloud itu Jaringan berawan Artinya Udah gak fisik lagi Udah gak ada trouble Masalah Oh ada maintenance Ini gak Walaupun ada maintenance Kita masih tengah malam Gitu Jadi Enggak gak ganggu Enggak ganggu Operasional bisnis Merchant kita Jadi rata-rata Jam 1 Sampai jam 2 malam Maintenance kita Dan Kedua Ketiga Kalau masalah sinyal Biasanya Nah Jadi biasanya Kalau ada POS lain Kalau sinyalnya hilang Udah gak bisa input aplikasi Tumpah si manual Jadi kita masih bisa Jadi Kalau Tiba-tiba Jaringan mati Wifi mati Itu masih bisa kita input Cuman gak langsung Nonggol ke back office Jadi saya sebagai kasir Bisa input Tapi Mbak Dwi gak bisa langsung lihat Nanti ketika Wifi udah nyala lagi Mbak Dwi bisa lihat tuh Oh tadi penjualan ini Ada nih Pas mati lampu Eh pas mati wifi Mati lampu udah pasti gak bisa Kan gak ada Listrik ya Eh masih bisa sih Kalau Makanya kita jual Hardwarenya Tep juga Itu bisa pake Banding dengan Tep kita Kita kerjasama juga Dengan Samsung Epson Untuk hardware Kita gak mau kerjasama Dengan Perusahaan-perusahaan Teknologi yang Ya Ngecek-ngecek gitu Karena kan ini berkaitan Dengan tadi Keamanan Gini itu sih Berarti walaupun Offline Sistemnya masih bisa Diakses ya Tapi cuman ada Tapi ada Keterbatasan gitu ya Tapi nanti itu Bisa di Kendalikan Atau ya Mungkin nanti bisa kita Konsultasikan lebih lanjut Bagi teman-teman Yang mungkin tertarik Untuk memakai Moka ini Alhamdulillah nih Sudah Gak Kerasa Kita Udah Berada di Penghujung Event ini Sebenernya Kalau untuk Acara seperti ini Apalagi terkait Kebisnisan Kayaknya gak cukup Untuk sejam dua jam Untuk ngobrol Apalagi sekarang Kita pembicaranya adalah Pembicaranya luar biasa Terkait Digital finance Mungkin nanti teman-teman Yang tertarik Untuk Konsultasi lebih lanjut Terkait Moka Teman-teman bisa hubungi Ke area Dan nanti untuk materinya Mencoba akan kami kirimkan Via group Nah untuk penutup Sebelum kita tutup nih Teman-teman boleh dong Untuk open camp terlebih dahulu Kita foto bareng Sama materi kita Yang luar biasa Siang ini Untuk teman-teman Yang perempuan Mungkin pengen Benerin kerudung dulu Benerin rambut dulu Boleh banget Silahkan dibuka Kameranya Mungkin untuk Tim operator Boleh dibantu Untuk nanti Screenshot Untuk pengambilan gambar Mungkin kita akan Tunggu sekitar Satu menit ya Ke area ya Untuk pengambilan gambar ini Mungkin teman-teman lagi Siap-siap Untuk benerin rambut Benerin kerudung Gitu ya Boleh banget Oke kita cek dulu Tip operatornya Sudah siap Mungkin ada Kak Alfat Siap Kak Alfat Oke Teman-teman boleh Kita tunggu mungkin Sekitar setengah menit lagi Untuk pengambilan gambar Mungkin masih ada yang siap-siap Oke kayaknya ada siap nih Kak Alfat Boleh Kak Alfat Silahkan diambil Alika Untuk screenshotnya Oke hitungan ketiga ya 3 2 1 Oke sekali lagi Oke Oce Mungkin gini tangannya Oke siap Oke 1 2 3 Oke terima kasih Aku kembaliin ke Mantari Oke terima kasih Kak Alfat Terima kasih juga Kak Arya Atas materi yang sangat luar biasa Terkait digitalisasi finance tadi Untuk kita semua Sehingga kita bisa memahami Ternyata tidak mudah ya Untuk bertarung di era digital ini Bagi UMKM Gak hanya Bisnisnya yang digitalisasi Tapi juga Keuangannya Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Arya Bisa kita Terapkan dalam kehidupan kita Sehari-hari Untuk teman-teman Yang menginginkan konsultasi lebih lanjut Boleh banget untuk menghubungi Kak Arya Yang sudah tadi Di-share kontaknya Untuk materinya tenang aja Nanti kita akan share di grup Aku Mentari Dima Garzan Selaku MC siang hari ini Mohon pamit Undur diri Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati